A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada penduduk madian kami utus Yu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti, dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, dan ingin membelokannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika ada segolongan di antara kamu, yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya. Dan ada pula segolongan yang tidak beriman. Maka bersabarlah, sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Su'aib berkata, Wahai Su'aib, Pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Su'aib berkata, Apakah kamu akan mengusir kami? Kendatipun kami tidak suka. Sungguh, Kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, Jika kami kembali kepada agamamu, Setelah Allah melepaskan kami darinya, Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, Kecuali jika Allah, Tuhan kami, menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, Berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya Su'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, Sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, Tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, Dan mereka pun mati berkelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Su'aib, Seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Su'aib, Itulah orang-orang yang rugi. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, Wahai kaumku, Sungguh, Aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu. Dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Dan kepada penduduk Madian, Kami utuh saudara mereka, Su'aib. Dia berkata, Wahai kaumku, Sembahlah Allah, Tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, Makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir. Kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, Kiamat. Dan wahai kaumku, Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi, Dengan berbuat kerusakan. Sisa yang halal dari Allah, Adalah lebih baik bagimu, Jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga, Atas dirimu. Mereka berkata, Wahai Su'aib, Apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, Atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki. Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Dia Su'aib berkata, Wahai kaumku, Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, Dan aku dianugerahinya riski yang baik, Pantaskah aku menyalahi perintahnya. Aku tidak bermaksud menyalahi kamu, Terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti, Hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, Dan kepadanya pula, Aku kembali. Dan wahai kaumku, Janganlah pertentangan antara aku dengan kamu, Menyebabkan kamu berbuat dosa, Sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, Kaum Hud, Atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut, Tidak jauh dari kamu. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Kemudian bertawabatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku maha penyayang, Maha pengasih. Mereka berkata, Wahai Su'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, Tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Dia Su'aib menjawab, Wahai Kaumku, Apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah, Pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Dan Wahai Kaumku, Berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, Dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah. Sesungguhnya aku bersamamu, Adalah orang yang menunggu. Maka ketika keputusan kami datang, Kami selamatkan Su'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, Sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, Binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Ketika Su'aib berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak bertakwa? Sungguh, Aku adalah rosul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah, Dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Sempurnakanlah takaran, Dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia, Dengan mengurangi hak-haknya. Dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Dan bertakwalah kepada Allah, Yang telah menciptakan kamu, Dan umat-umat yang terdahulu. Mereka berkata, Engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir. Dan engkau hanyalah manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin, Engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Maka jatuhkanlah kepada kami, Gumpalan dari langit, Jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia, Shu'aib berkata, Tuhanku lebih mengetahui, Apa yang kamu kerjakan. Kemudian mereka mendustakannya, Shu'aib. Lalu mereka ditimpa azab, Pada hari yang gelap. Sungguh, Itulah azab pada hari yang dasyat. Dan kepada penduduk Madian, Kami telah mengutus saudara mereka, Shu'aib. Dia berkata, Wahai kaumku, Sembahlah Allah, Harapkanlah pahala hari akhir, Dan jangan kamu berkeliaran di bumi, Berbuat kerusakan. Terima kasih telah menonton!